Sampai sekarang pun aku masih gak nyangka bahwa kita ternyata bisa punya ini. Sampai detik ini masih belum tercapai. Tapi gak punya duit, duit kita tuh di trailer semua gitu kan. Maksudnya kan uang kita ada di trailer. Akhirnya kita ambil itulah insurans, kita jual food truck, kita jual mobil. Kita ambil. Kita denger Arta ini waktu hamil tuapun, umur hamil 8 bulan. Gimana itu? Bener itu, bener itu. Kayaknya tiga-tiganya deh aku ibaratnya hamil tetap ngorang. Anda mengikuti program ketika hidup diperjuangkan bersama saya Alam Burhanan. Dan saya Supri Ono dan kami berdua sekarang berada di sebuah restoran Indonesia di daerah Washington DC. di Kensington tepatnya ya. Ini adalah restoran satu-satunya di wilayah ibu kota Amerika ya. Silahkan perkenalkan diri dulu. Nama saya Arta Rini. Nah Arta gimana? Ini kan sejarah restoran Indonesia ini kan selalu muram ya. Banyak yang bangkrut kemudian juga susah untuk punya restoran Indonesia bertahan lama. Nah ini kok kamu berani-beraninya ini ya membuka restoran Indonesia? Sebenarnya kejebur. Kejebur? Gimana kok kejebur itu? Siapa yang menjeburkan? Jadi sampai sekarang pun aku masih gak nyangka bahwa kita ternyata bisa punya ini. Sampai detik ini masih belum percaya. Jadi yang ada sekarang hanya bisa bersyukur aja. Jadi kalau mau mencari restoran sebenarnya udah lama dari lima tahun yang lalu tuh kita coba-coba cari-cari tempat untuk buka restoran. Cuman kan harganya mahal gitu kan. Terus kata suami udahlah kita beli food truck. Mahal food truck. Aku tuh yang selalu bilang mahal. Kita gak sanggup beli itu tuh gak sanggup. Udah lah kita. Yang semangat dia yang ngerem kamu gak ngerem gitu ya. Terus kita persyaratannya adalah harus punya kitchen commercial. Terus aku bilang sama dia aku tuh pengen punya kitchen commercial tapi sendiri. Enggak kalau aku gak suka aku kalau mau kamu kayak gitu. Mendingan restoran. Enggak mampu aku masih yang kayak begitu. Udah yaudahlah sekarang kita nyawa aja kitchen commercial. Atau kita ngeliat. Aduh aku suka banget. Aku suka banget ini aku bilang gitu. Terus ini bagus loh mah. Kapan lagi kita bisa ambil dia yang semangat. Terus ya. Bojoku gitu kan. Kita harus ambil. Tapi gak punya duit. Duit kita tuh di trailer semua gitu kan. Maksudnya kan uang kita ada di trailer. Ya udah yang cepet kita bisa jual mobil. Dia bilang gitu. Oke ya udah jual mobil. Aku bilang gitu. Sama life insurance kita. Oke. Aku bilang gitu. Yaudah. Yaudah pokoknya mah aku tuh gak mau kita minjem duit. Aku bilang gitu. Takutnya. Kalau kita minjem duit kalau ini gak berhasil. Ya jangan sampai ya. Amin. Insya Allah berjalan lancar gitu. Kalau kita pinjem duit ini gak jalan. Yang ada kita punya utang. Yang ada rumah kita yang keambil. Mendingan kita. Apa yang kita punya itu yang kita jalanin. Yaudah. Akhirnya kita ambil itu life insurance. Kita jual foodtruck. Kita jual mobil. Kita ambil ini. Sampai sekarang tuh kita kayak. Kok jalannya tuh yang. Kok jalannya yang gini loh mas. Tek tek tek. Nemu aja ya. Jadi kayak terbuka gitu ya. Iya. Jadi mobil kejual cepat. Terus trailer juga. Trailer juga kejual lagi. Terus proses untuk life insurance itu juga cepet gitu loh. Jadi kayaknya tuh kayak. Wow. Dipermudah gitu merasanya. Iya. Rasanya tuh kayaknya. Aku tuh yang kayak orang ini aja gitu. Ya ampun. Makanya sampai detik ini. Aku tuh yang masih gak percaya. Bahwa. Kok. Ada jalan. Ada jalan untuk ini. Padahal aku sam. Yang. Aku tuh gak punya duit. Aku tuh gak punya duit gitu. Sampai yang kayak gitu. Saya lihat kan istri saya tuh. Catering udah jalan. Udah jalan. Maksudnya dari catering itu kita. Delivery udah jalan. Hmm. Makanya. Di saat saya. Beli food trailer itu kan awal-awal. Karena. Kita cari modal susah. Rekod bisnis gak ada. Kan selalu nanya. Kamu punya rekod bisnis. Restoran pernah gak? Gak pernah punya. Makanya. Beli food trailer dulu. Hmm. Supaya ada rekod bisnisnya. Ternyata. Dari situ. Akhirnya. Jalan pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Terjadilah seperti ini. Pas awal kita buka. Udah lah kita buka apa adanya. Kita masih pakai yang box. Jadi kita gak punya piring. Gak punya apa. Kita pakai box. Karena kita dapat. To go box itu ya. To go box. Jadi orang makan kita kasih to go box. Kita sampai gini. Sorry ya. Kita belum ada piring. Belum. Piring gitu. Kita pakainya ini. Terus pakai sendok plastik. Pakai to go box gitu. To go box itu dapat dari landlordnya. Ke sini. Dari sini. Oh baik suka deh ya. Baik ya. Jadi kita manfaatkan apa yang ada kan. Udah lah. Terus kita belanja juga. Oh pendapatan kita segini. Kita belanjanya segini aja ya. Jadi kita ada di situ. Sampai sekarang kita gitu. Jadi oke. Mah piring mah. Ini udah mulai ada ini. Yaudah kita beli piring. Selusin aja dulu. Lulusin gitu. Jadi kita bertahap gitu. Sendok itu yang kita punya. Sekarang kan stainless. Itu kan baru kebeli minggu lalu. Kita baru bisa beli. Dari piring sendok gitu. Akhirnya kita masih pakai yang plastik. Baru berubah. Baru minggu lalu apa dua minggu lalu. Kita baru ganti dengan stainless. Sampai customer sampai bilang gini. Yeay. Ada perubahan. Ada perubahan. Aku kayak gitu. Aku kayak. Ya Allah gak tau. Apa. Usahanya kita. Aku bilang. Jadi dari tadi. Dari bilang ke jebur gitu ya. Kemudian terus. Gak mikir ternyata kok bisa. Jadi artinya ini. Perjalanan selama berapa bulan ini? Setahun ya. Belum ada ya. Itu soft opening itu bulan Juni. Kita sign kontraknya itu Mei. Artinya berarti selama ini berjalan dengan bagus gitu ya. Baik ya. Ya Alhamdulillah. Ini sudah autentik ya. Sudah benar-benar rasa Indonesia ya. 90% sudah sama dengan masakan di rumah gitu. Atau di restoran Indonesia yang ada di Indonesia sendiri. Aku pikir makanan ini sangat fantastik. Balasan yang bagus. Bersambungan yang sangat bagus. Dan yang pedas. Dan yang pedas. Dan yang pedas. Dan yang pedas. Aku berpindah. Aku berpindah ke Indonesia. Ya. Kamu bisa lihat. Kamu bisa lihat pedas aku. Nah. Tidak benar-benar. Oke. Tidak sedikit kering di akhirnya. Dan aku harus mempunyai. Itu sedikit pedas. Ini juga bisa menjadi kebanggaan kita. Bahwa kita bisa menalakan makanan-makanan asli kita. Jadi jangan hanya berpikir bahwa masakan Asia itu hanya Thailand, Jepang, Malaysia. Sekarang sudah punya karayan berapa? Yang tetap itu harusnya itu yang Indonesia itu dua. Yang Spanish dua. Nah yang cabutan itu biasanya kakak ipar sama anakku. Itu yang cabutan. Kan Mbak Arta ini kita dengar. Pernah melayani pesanan dari IMF ya. Tadi G20. Itu adalah suatu pertemuan-pertemuan tingkat tinggi ya. Dimana pemimpin-pemimpin dunia hadir. Tetapi persaratannya itu kan tidak mudah. Melayani banyak petinggi-petinggi negara. Dari banyak negara itu. Kalau sebenarnya ya aku bisa sampai ketemu orang-orang hebat kasarannya gitu. Itu juga karena customer-customer aku. Delalahnya customer aku yang kasih rekomendasi kesini. Duh saya dengar kemarin malah Pak Presiden Jokowi kunjungan kesini. Arta ini mendapat pesanan makanan. Bisa disetakan itu Allah. Dapat pesanan tapi kan itu melalui KBRI ya. Jadi kalau dibilang masak untuk beliau itu sebenarnya udah tiga kali. Gitu loh. Jadi yang pertama waktu di beliau itu aku sempat ditawarin sama ajudannya. Mbak mau ketemu Bapak. Aku tuh yang masih mikir gini. Ya masak siapa? Enggak aku masih bingung. Ya masak engkau sopok. Pagi siang sore jam segini aku harus masak yang ini jam segini harus masak yang ini. Terus belum belanjanya jadi itu udah muter aja. Aduh gimana pengen banget tapi gak bisa. Karena jam 3 pagi, jam 9 pagi, jam 4 pagi gitu. Dan aku ada kalau ada waktu yang panjang. Aku ada oh aku harus belanja buat yang ini nih. Karena menunya pagi siang sore beda-beda. Apa aja contohnya di pesan waktu itu? Kalau yang di belir itu sempat aku masak gudeg. Terus masak apa lagi ya. Aku lupa deh. Tapi listnya aku simpen karena itu buat kenangan aku sih. Jadi Alam sebelum buka restoran ini emang Arta Rini dan Wawan ini suaminya itu punya. Catering ya. Record yang panjang untuk catering ya. Itu sejak kapan sih Arta kamu catering itu melayani? Kayaknya 2007 apa 2008. 2007 ya. Customer ku cuma satu orang. Satu orang aja? Satu orang itu tapi beliau kerja di VOE. Oh, kerja di VOE ya? Satu orang ya? Satu orang itu. Dari beliau lah aku tuh ngerasa bahwa dari mulut ke mulut akhirnya bisa menyebar. Menyebar. Nah tapi di Indonesia belum pernah kan misalkan masa untuk dijual? Pernah. Sebelum datang kesini pernah? Pernah. Kan gini-gini. Suamiku tuh kan udah kesini duluan. Aku di Indonesia. Nah terus aku ngelanjutin kuliah. Kata dia udah lah gak usah kerja. Gak usah jadi keluar dari kerjaan. Aku kerjakan di rekrutmen di Oka-Oka Bento. Udah lah gak usah kerja. Kamu lanjutin kuliah aja. Oke. Lanjutin kuliah tapi kan bosen gak ngapa-ngapain. Cuman enak sih dapet duit juga. Cuman kan bosen terus ibu bapakku kan guru. Bu boleh gak nitip di kantin sekolah? Oh kantin sekolahnya ibu penuh. Coba tanya ke bapak gitu kan ya. Tanya ke bapak. Boleh gak nitip apa makanan di kantin sekolahnya bapak? Ya udah nitip aja gitu kan. Tapi cari makanan yang kenyang karena buat anak-anak SMP gitu kan. Oke aku bilang gitu. Aku tinggalnya di Rawamangun. Sekolah hanya di Marinir. Nah. Kakak O. Iya Kakak O. Udah gitu harga makanannya juga murah. Kalau dihitung-hitung sebenarnya sih rugi ya kan. Belum tolnya segala macem kan. Cuman aku seneng aja gitu loh. Abis gak mbak? Abis. Alhamdulillah. Karena seneng gitu loh. Gini ya. Jadi untuk ngisi waktu luang aja gitu. Datang ke Amerika kapan gitu? 2004. 2004. Karena alasan ini. Menikah ikut suami. Saya dengar juga pernah kerja untuk ini penyebar koran atau penyebar berita ya. Penyebar berita itu ya. Itu yang aku suka juga tuh penyebar berita sebenarnya. Karena gak ketemu orang. Jadi kita gak perlu say hi apa-apa gitu. Jadi cuman lempar aja koran gitu. Dan itu pagi. Jam berapa itu? 3 jam 4 lah gitu. Dan aku ibaratnya gak perlu nitipin anak. Karena kalau aku ngalamin kayak kerja di restoran itu kan aku harus mikir. Oh betul. Anakku nitipin ke siapa. Dan biaya juga. Tilemanya disitu dan biaya gitu. Nah waktu itu anakku di handle sama kakak ipar gitu. Jadi saat aku kerja di restoran kakak ipar yang ini. Tapi kan gak bisa selamanya. Mengandalkan. Mengandalkan mereka gitu kan. Jadi nah itu. Jadi kita satu-satunya yang tidak perlu menitipkan anak adalah. Loper koran atau. Loper koran. Iya. Jadi misalnya kita sebut dulu biar penonton mengerti. Istilahnya disini kadang-kadang disebut penyebar berita. Jurnalis. Jurnalis. Tetapi jadi pengadaan utamanya adalah mengantar koran. Loper koran. Pagi-pagi biasanya kan. Jam 3 jam 4 menyebar koran gitu. Berapa koran waktu itu yang sempat ditangani Arta? Paling banyak tuh 300. 300? Itu 2 jam selesai? Iya 2 jam. Itu baik segala cuaca harus bekerja ya? Harus. Aku pernah tuh ya waktu snow. Aku gak nyebar berita bosku marah-marah gitu kan. Akhirnya next day nya oke. Gimana caranya kita namanya kita kerja ya udahlah kita coba. Itu ada rumah tuh tanjakan gitu mas. Jadi snow licin gitu. Aku naik tuh ke atas aku bawa garam. Jadi setiap kali ini naik ke atas aku bawa garam. Bawa garam sedih. Naik gitu. Pas turun garamku habis. Aduh biaya gitu. Garamku habis gimana cara. Aku hanya duduk mas. Aku duduk gitu kayak. Merosot gitu. Kok delalahnya untungnya tuh ada mobil. Itu gak langsung bert. Kalau mobil itu langsung bert ke atas. Karena kan kalau licin kan biasanya mobil itu udah tancep gas gitu kan. Untungnya itu mobil itu ngeliat aku langsung rem gitu loh. Ternyata bosku. Oh. Ya dia tau. Dan akhirnya dia tau bahwa apa namanya. Aku tuh gak main-main gitu. Kalau aku gak bisa ya maaf emang aku gak bisa. Bukan karena aku males ngerjain. Kalau aku memang bisa akan aku kerjain tapi ya. Risikonya kayak gini gitu. Ya kayak gini gitu. Pernah gak misalkan ngajak anak ikut nyebar koran? Sering? Sering. 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 Karena kan dulu pernah suami juga ngoran juga waktu itu sempat suami ngoran. Nah dulu itu ada rumah kami itu ada rumit. Di saat rumit gak ada di tempat mau gak mau anak kami bawa gitu kan. Jadi anak-anak kita gelarin mobil itu kayak dibikin kasur gitu. Kasur gitu. Atau bed cover gitu anak-anak dibawa semua gitu. Pagi-pagi itu ya. Pagi-pagi gitu. Nah kalau mereka tidur aman. Di saat mereka tidak tidur itu yang tidak aman. Karena mereka suka melihat yang aneh-aneh. Alam lain lah ya alam lain gitu ya. Orang kadang aku udah gini lagi naruh koran di porch kan. Terus aku ngeliat ada si Izan tuh udah bangun. Aduh mudah-mudahan gak ngomong apa-apa. Mudah-mudahan gak ngomong apa-apa. Lagi puter balik. Pas lagi udah masuk mobil. Puter balik. Ma itu monsternya senyum-senyum. Aku bilang udah mbak ke jangan ngomong. Dan selain ngomong juga. Lelembut. Lelembut. Kita juga istilahnya gini lah. Jadi istilahnya kalau penyebar berita seperti ini. Istilahnya mereka ya. Kiamat pun itu harus nasib bekerja ya. Bahkan saya denger Arta ini waktu hamil tuapun. Umur hamil 8 bulan. Gimana itu? Bener itu. Jadi aku itu yang siapa ya aku lupa deh. Pokoknya kayaknya tiga-tiganya deh. Aku ibaratnya hamil tetep ngoran. Terus cuti koran itu cuman dua minggu. Sampai bosku itu sampai nanya. Are you sure kamu cuman ambil liburnya cuman dua minggu. Dia bilang gitu. I have no choice aku bilang. I have to pay my market aku bilang gitu. Terus dia bilang. Oke jadi dia nih yang apa namanya. Khawatir sendiri ya. Khawatir tapi memang dia pun juga gak bisa bantu gitu loh. Misalnya tadi kita ketemu juga ada pelanggan yang datang Kak. Katanya dia datang ke restoran ini bukan karena menu dan sebagainya. Tetapi katanya ngeliat bahwa ini mendidikan makanan halal gitu. Walaupun begitu udah makan enak katanya. Itu sering ya orang-orang yang memang cari makanan halal. Halal. Sebenarnya ya awal kenapa kita komitmen halal itu dulu dari catering gitu kan. Jadi aku tuh pertama dulu kan gak tau ya. Apa namanya. Kalau di Indonesia kita beli dimana aja udah oke lah halal gitu kan. Kalau disini ternyata kan harus benar-benar dibedakan kan. Ini ada yang halal ada yang meskipun sama-sama beef. Tapi kan ini ada yang halal bacer sama-sama. Zabiha. Jadi akhirnya ada satu customer yang minta mbak sediain yang halal dong. Bagus juga ya. Jadi lebih kitanya juga lebih aman gitu kan. Jadi siapapun kalau halal siapapun bisa makan gitu. Jadi dari catering akhirnya kita komit untuk halal. Tidak. 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 Berapa jam itu per hari? Mulai dari berapa? Amannya sih aku dateng jam 9 pulang jam 9. 12. Tapi saya dengar kadang-kadang katanya tidur disini juga. Itu 12 kali 6 ya kan berarti 72 jam. Itu normalnya. Normal ya. Normal ya. Tapi kalau enggak normalnya jadi jam 1 atau jam 3 kita udah harus mulai masak disini. Sampainya? Lanjut dong sampai. Enggak tidur? Enggak. Satu lagi sebelum kita anu ya. Konon memang untuk menjaga-jaga supaya misalkan ada tuntutan dari pelanggan yang mungkin karena keracunan itu harus punya asuransi yang cukup besar ya. Itu gimana ceritanya? Restoran harus punya asuransi ya. Aku punya. Jadi ada insuran apa namanya itu aku punya semua terus kayak insuran yang untuk customer ada. Terus yang insuran untuk karyawan ada. Jadi kalau misalkan karyawan apa kecelakaan kerja ya ngomongnya ya. Jadi itu di cover sama kita terus ada juga insuran yang kalau misalkan ada masalah di gedung ini. Iya. Jadi banyak asuransi. Banyak asuransi. Itulah satu yang harus siap kan. Berbisnis di Amerika ya. Pengeluaran itu kan. Itu salah satu konsekuensinya. Itu yang bikin pusing tuh. Iya. Kita akhiri perbincangan kita kali ini dalam podcast ketika hidup diperjuangkan. Saya Lemur Hanan. Dan saya Subriyono. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Tengah. Terima kasih. Terima kasih.